Tapi jangan salah, Cawapres kita juga main kopol huk, ada hankamnya juga di situ. Jadi Pak Mahfud cukup bisa memberikan warna juga, memberikan masukan juga. Jadi mudah-mudahan ini dengan basis-basis background mereka berdua ini, kita punya istilahnya knowledge yang cukup lah di dalam konteks debat mempersiapkan Mas Ganjar. Lalu kalau hubungan internasional, ya clear. Itu salah satu agendanya Ganjar Mahfud itu mempererat dan memperkuat basis-basis hubungan bilateral. Bilateral itu tidak hanya dalam konteks hubungan diplomasi, tapi juga dalam konteks perdagangan. Karena visi-misinya Ganjar Mahfud itu salah satunya menciptakan basis perdagangan yang adil dan juga sebisa mungkin bisa surplus. Kan kadang-kadang kebutuhan orang beda-beda ya. Tidak bisa kemudian dipikirin cuma satu. Tidak bisa. Kebutuhannya orang macam-macam. Perlunya macam-macam. Nah, dengan 21 program ini, kita berharap bahwa itu sudah bisa menjangkau basis-basis kesejahteraan yang diharapkan oleh masyarakat. Kacamata muda aja sesuai dengan pemikirannya. Wah ini agak berbahaya. Ini agak berbahaya. Kira-kira ini bisa menjadi cikal bakal daripada absolute power. Dan absolute power apa? Tense to corrupt. Bukan tense to corrupt, ini corrupt absolutely dong. Siap, 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 siap. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Forum? Kembali lagi kita bersama dalam program Forum Ngobdar. Di mana ini merupakan episode perdana program Forum Ngobdar di tahun 2024. Nah, selamat tahun baru. Semoga di tahun ini kita semua, baik kami dari Forum Keadilan TV maupun Sobat Forum di mana pun Anda berada, hidupnya menjadi lebih baik daripada tahun 2023. Nah, di episode perdana ini kami akan membahas terkait bagaimana persiapan debat Capres yang akan dilangsungkan dalam beberapa hari ke depan. Debat Capres ini merupakan debat ketiga yang diselenggarakan oleh KPU setelah debat Cawapres kemarin yang kedua di penghujung 2023. Nah, kali ini kami menghadirkan seorang narasumber senior kami, Abangda Pumpida Hidayatullah. Beliau adalah anggota Dewan Pakar TPN Ganjar Mahfud, sekaligus juga Ketua Ganjar Center. Kita langsung apa beliau? Apa kabar Bang? Assalamualaikum. Hai, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa ya. Bang, makasih udah mau hadir di tengah-tengah kami. Waduh, dengan senang hati ini. Pasti ini Abang sebagai pentolannya dari tim Pak Ganjar Mahfud, ini sedang sibuk banget nih Bang. Kita emang bukan pentolan, hanya bersahabat saja dengan mereka. Nggak terasa udah tinggal menghitung hari nih Bang. Iya, betul ya. Paling nggak, emat kami sekitar sebulan lagi ya. Sebulan setengah lah ya. Sebulan lagi menuju ke Februari ya, kontestasi. Gimana Bang? Dalam beberapa hari ke depan mau ada debat Capres lagi? Persiapan seperti apa? Iya, topiknya kan tentang hankam. Iya, pertahanan. Wah, ini harusnya kan jagonya ya nomor 02. Baju yang hampir mirip. Ini gasek aja baju ini. Gasek aja. Tapi memang cocok sih. Nggak ada masalah. Kita jangan lihat nanti warna lah ya. Tapi gini, hankam itu memang, nanti kan Mas Ganjar yang muncul ya. Dan Mas Ganjar memang di dalam konteks, apa namanya, backgroundnya tidak pernah bersinggungan di dalam konteks hankam. Karena di basis hankam ini selalu tersentralisasi kan, basis pemikirannya kan. Sedangkan Mas Ganjar di Jawa Tengah ya mungkin bisa menjadikan, apa namanya, punya pengalaman di dalam konteks seritorial di Jawa Tengah saja. Tapi nggak terlalu heavy, karena hankam di Jawa Tengah relatif landai-landai saja. Tidak ada isu-isu yang sangat sensitif. Tapi sorry bang, di luar hankam kan ada geopolitik dan hubungan internasional juga. Nah, ini nanti saya kesana juga gitu. Intinya saya mau menekankan bahwa basis hankam ini jagoannya pasti Mas Prabowo lah. Ya kan, kosong dua bidangnya. Tapi kita juga punya ahli-ahlinya sebetulnya. Salah satunya kan ketua bidang politik lima kosong itu, Andi Wijayanto juga termasuk yang paham sekali nantang hankam. Jadi mudah-mudahan Mas Ganjar bisa diberikan feedback yang cukup bagus gitu di dalam konteks anti-debat. Tapi jangan salah, Cawapres kita juga main kopol huk, ada hankamnya juga di situ. Jadi Pak Mahfud cukup bisa memberikan warna juga, memberikan masukan juga. Jadi mudah-mudahan ini dengan basis-basis background mereka berdua ini, kita punya istilahnya knowledge yang cukup lah di dalam konteks debat mempersiapkan Mas Ganjar. Untuk hankam. Nah, tapi kemudian di dalam konteks geopolitik, saya rasa Mas Ganjar sebagai orang yang selalu aware dengan dunia politik. Ketika kita masuk ke dalam dunia politik, pasti kita tidak hanya bicara politik domestik saja, tapi juga kita bicara secara global. Dan kemudian paling tidak di daerah-daerah Asia Tenggara ini kita harus paham bagaimana sih kinerja politiknya di situ. Dan kemudian juga dampaknya terhadap Indonesia seperti apa. Dan posisi kita seperti yang sudah-sudah, kita bebas aktif saja. Tidak perlu terus kemudian bersiding. Kita langsung melakukan political blocking itu tidak perlu. Kalau dalam konteks geopolitik. Dan Mas Ganjar saya rasa bisa paham tentang itu dan bisa menjelaskan dengan baik. Lalu kalau hubungan internasional, ya clear. Itu salah satu agendanya Ganjar Mahfud itu mempererat dan memperkuat basis-basis hubungan bilateral. Bilateral itu tidak hanya dalam konteks hubungan diplomasi, tapi juga dalam konteks perdagangan. Karena visi-misinya Ganjar Mahfud itu salah satunya menciptakan basis perdagangan yang adil dan juga sebisa mungkin bisa surplus. Ini yang bisa dirintis di dalam konteks diplomasi tadi. Dan ke depan itu PR besarnya ambasador-ambasador kita itu salah satunya adalah membangun hubungan ekonomi yang secara baik dan serius. Karena kalau kita ingin mempertahankan nilai tukar rupiah di dalam konteks ini, sebetulnya yang namanya moneter itu sudah basi. Jadi istilah kalau kita tergantung kepada US dollar itu sudah basi. Jadi harusnya kita di-link dengan basis bilateral dengan menggunakan karansi bilateral itu. Jadi misalnya kita dagang dengan Jepang lah, yaudah kita bicara rupiah setawan sen. Yen maksudnya. Sudah ngedolak lagi acuannya ya. Kalau kita dengan Cina, ya yuan dengan rupiah. Seperti itu. Dan ini harus dipertajam, diperkuat, dan dibuat strukturnya. Bagaimana mekanismenya ke depan. Kira-kira seperti itu. Oke, kembali ke debat capres tadi, Bang. Di debat pertama, kalau kacamata kami melihat, Pak Ganjar punya style yang lebih tenang. Lebih hati-hati. Bahkan cenderung apa ya, tidak mau bermanuver mengeluarkan statement-statement tuh. Kalau menurut kami nih, Bang. Apakah strategi yang sama akan dilakukan di debat ketiga besok? Atau ada strategi khusus? Mungkin tadi Abang sempat sampaikan juga kan, di tema kali ini tuh dianggap 02 akan lebih dominan gitu kan ya. Ya, karena saya kenal Mas Prabowo dengan baik. Pengetahuan yang di dalam konteks tiga isu itu cukup mumpuni ya. Dan beberapa kali saya ngomong sama Mas Prabowo itu, beliau memang ya selalu aware dan selalu up to date di dalam berbagai macam hal yang ada hubungan dengan tiga topik itu. Tapi Mas Ganjar memang style-nya seperti itu. Bukan berarti dia berusaha menghindar atau enggak. Saya rasa ada beberapa pertanyaan yang cukup tajam juga waktu di debat pertama itu kepada dua calon yang lainnya gitu ya. Kepada Mas Anis juga, ke Mas Prabowo juga. Dan Mas Ganjar memang tipikal orang yang tidak terbawa emosi. Nah ini ciri-ciri pemimpin yang memang justru akan dicari gitu sebenarnya. Karena kalau kemudian di dalam konteks berargumentasi ataupun istilahnya beda pendapat atau beda gagasan saja sudah tiba-tiba marah atau kemudian agak sedikit tinggi gitu ya. Kalau menurut saya itu udah zamannya udah enggak seperti itu lagi gitu ya. Karena sekarang ini kita ingin melihat pemimpin yang adem tapi bisa biasanya masalah. Pemimpin yang adem tapi tegas. Pemimpin yang adem tapi juga merakyat gitu. Seperti itulah. Dan ya ini cuma tadi Mas Ganjar karakter ini dari tiga itu gitu. Karena kalau kita lihat di debat yang pertama, maaf-maaf nih ya yang dua itu kan agak tajam juga tuh. Tiba-tiba perdebatannya dan agak sedikit menyinggung personal. Sebenarnya di dalam hal debat Capris itu enggak boleh menyinggung personal. Karena enggak boleh tuh. Jadi se-yogianya harus masuk ke dalam basis-basis tatanan berpikir yang sifatnya kenegaraan dan memang udah nasional levelnya gitu ya. Tapi kalau kemudian masuk ke ranah-ranah yang sensitif dan personal, menurut saya ya enggak ada lelokan juga lah. Iya, iya, iya. Ya, oke. Dari dua debat sebelumnya Bang, ada ini di masyarakat itu dalam tanda kutip, dalam tanda kutip pembantaian nih gitu ya. Misalnya debat pertama gitu ya, 02 cenderung tuh dibantai sama 01 dan 03 dan lain-lain gitu ya. Gitu juga di debat kedua gitu. Nah, debat ketiga besok mengingat 02 dengan pemahamannya yang mungkin udah ngelotok gitu ya, soal hankam gitu. Nah, sementara di 01, apa namanya, rektorikanya yang lumayan mumpuni gitu ya. Ada enggak kekhawatiran di debat ketiga besok, Pak Ganjar akan menjadi ini, ajang dalam tanda kutip pembantaian tadi Bang? Kekhawatiran sih tidak, tapi kita harus siap dengan berbagai macam konsekuensi ya. Karena kalau kita lihat, ada satu perbedaan ya, basis debat sekarang dengan apa yang terjadi sebelum-sebelumnya. Sekarang ini justru malah pasca debat itu lebih seru ketimbang debatnya. Maksudnya tuh begini, korelasi di dalam konteks apa yang disampaikan, kalau zaman dulu tuh kira-kira begini, kira-kira orang berpikir, udahlah ngomong, yang penting kelihatan keren, kelihatan bagus, lancar, bisa menghindar daripada serangan-serangan, nanti juga orang lupa, nanti orang juga apa namanya, kan cuma di TV, cuma beberapa menit aja, walaupun bisa disiarin lagi, tapi ya orang udah lupa lah setelah itu. Jadi urusan daripada debat ke basis pemilihan ini ada gap, gitu. Tapi sekarang ceritanya lain. Karena kemudian kata-perkata bahkan istilahnya tuh per huruf kadang-kadang gitu dibahas, gitu kan. Dan dibatasi oleh waktu, kan. Memang dibatasi oleh waktu, tapi maksudnya tuh jangan sampai, yang harus kita pastikan tuh jangan sampai data-data yang disampaikan, itu udah data-data yang salah pertama, ataupun tidak ada acuannya, atau asbun, gitu. Nah ini udah gak boleh lagi, gitu. Nah jadi makanya di dalam hal ini, para capres ataupun para cawapres ini, saya rasa si Yogyanya harus udah paham nih situasi masyarakat, udah semakin kritis, terus apa namanya istilahnya media digital itu gampang ditransfer, gampang dipotong, gampang dibuat macem-macem, gitu kan. Sehingga orang tetep aja setelah debat itu, bukannya malah diem, malah selesai, orang udah tepuk tangan, udah mungkin lupa lagi, tapi gak ini bergulir terus. Bahkan, apa namanya, gulirannya tuh bisa, viewernya bisa lebih banyak daripada, yang nonton depan sendiri. Ibaratnya beginilah, kalau di Youtube itu misalnya ada satu, apa namanya, kejadian, gitu kan. Kemudian dari kejadian itu, ada namanya reaksi, kan. Reaksi ini kadang-kadang yang nonton lebih banyak, ketimbang sih kejadiannya itu. Ini mirip seperti itu, gitu. Jadi, dengan pemikiran seperti itu tadi, bahwa, dalam setiap depan ke depan, ya ini untuk kita semua tentunya, bahwa yang namanya calon presiden, maupun calon wakil presiden, harus siap. Dengan data-data yang sahih, konsep-konsep yang matang, dengan gagasan-gagasan, yang bisa dipertanggung jawab. Nah, pas ke debat pertama kemarin, kami mendengar Pak Ganjar sempat meminta adanya evaluasi dari format tanya-jawab yang diselenggarakan oleh KPU, Bang. Sebenarnya, format evaluasi, apa, evaluasi dari format tanya-jawab yang dimaksud Pak Ganjar ini, seperti apa sih, Bang, yang diinginkan dari kubunya Pak Ganjar Mahfud? Terus, kira-kira, kalau kita mengevaluasi debat yang kemarin pertama, itu yang diselenggarakan oleh KPU, apa yang menjadi keluhan, Bang? Ya, sebetulnya sih, di dalam konteks perubahan formal, bukan perubahan formal, tapi penambahan waktu. Oke, soal waktu ya. Jadi, artinya, supaya bisa lebih dalam, supaya bisa lebih, apa namanya, istilahnya, menggali apa yang ada di benak masing-masing, Capres dan Cawapres itu, diperpanjang mungkin, atau ditambah, porsinya, gitu. Nah, tapi, ya tentu, itu kan tergantung daripada KPU, dari sisi kami sih, melihat, waktu yang ditetapkan itu, terlalu sedikit ya, 2 menit, 1 menit, gitu. Hampir, sebenarnya, kalau kita bicara masalah, negara ini kan, itu, aduh, bagian kecil lah ya. Jadi, memang agak sulit, kemudian merekap sesuatu yang, besar, gitu, dibuat menjadi, concise, dibuat menjadi, sangat-sangat sedikit itu. Ibaratnya kita mau cerita banyak, tapi kalau di Twitter itu kan, cuma beberapa huruf aja, akhirnya susah, gitu. Tapi ya, mau nggak mau, itu menjadi konsekuensi di kita. Nah, harapan ke depan, sebenarnya, saya setuju juga, gitu, bahwa memang, supaya kita lebih paham, tidak hanya membaca gesturnya, para Capres dan Cawapres ini, tadi juga, mempertajam basis, pemikiran-pemikiran tadi, harus digali. menggali itu perlu, tambahan waktu, saya rasa. Oke, Bang, kalau berkaca dari 2 debat, yang sudah, dilangsungkan kemarin, di November dan Desember, kalau kita melihat, ke dalam programnya sendiri, kira-kira, apa yang menjadi program unggulan, Pak Ganjar dan Pak Mahfud, yang ini, menjadi apa ya, kelebihan, dibanding pasangan 01 dan 02. Ya, mungkin di, debat yang kedua itu, Pak Mahfud, di ujung debat itu, ketiga kesimpulan, Pak Mahfud, ada 21 program yang populis, ya, memberikan gaji kepada guru ngaji, dan lain-lain, gitu ya. Saya juga, nggak terlalu hafal, harus dipercontekan juga, karena banyak sekali, tapi yang hebatnya itu adalah, kami mendesain itu, tidak dengan biaya yang tinggi. Oke. Jadi, kita hanya, secara realistis, dari postur APBM itu, kita hanya mengambil 500 triliun, dan ini, sangat mungkin kita dapatkan, tanpa harus, kemudian, istilahnya itu nombok, gitu. Nah, ini, ini, ini yang harus dikaji tatatan. Sedangkan di sebelah, cuma ada satu, program-programnya, dan biayanya memakan, 450 triliun, gitu kan, bayangin, 500 triliun, ada 21 program, yang populis tadi, ini cuma satu aja, tapi, 450 triliun, kan, jomplang, mendingan kita manfaat itu, di diversifikasi. Kenapa diversifikasi ini, menjadi penting? Karena untuk menyentuh, lapisan masyarakat semuanya, gitu. Mungkin ada yang menikmati, gitu, kalau satu program, nggak semua masyarakat bisa menikmati, di satu program. Tapi, di program lain, yang lain bisa menikmati. Nah, inilah, kan kadang-kadang, kebutuhan orang beda-beda, ya. Nggak bisa kemudian, cuma dipikirin, cuma satu. Nggak bisa. Kebutuhannya orang macam-macam. Perlunya macam-macam. Nah, dengan 21 program ini, kita berharap, bahwa itu sudah bisa menjangkau, basis-basis, kesejahteraan, yang diharapkan oleh masyarakat. Nah, kalau kita, ke debat Cawapres, yang terakhir kemarin, Ada beberapa isu, yang menarik, tuh ya. Antara lain, terkait digitalisasi, gitu ya. Terus, ada juga isu, yang berkaitannya dengan energi, itu juga menarik, karena sedang rame juga, dibahas di luar sana, terkait karbon, gitu ya. Gimana? Dari kubu Pak Ganjar Mahfud, Abang melirannya seperti apa? Iya, kalau di dalam konteks, mau yang mana dulu nih? Digitalisasi dulu, baru kita masuk ke, itu, energi bang, karbon. Karena itu dua hal yang berbeda, jadi agak susah disambung. Nah, digitalisasi ini, memang sesuatu yang sudah tidak bisa kita nafikan ya. Iya. Karena bagaimanapun juga, yang namanya digitalisasi itu adalah keniscayaan. Karena apa? Karena tanpa digitalisasi, kita akan ketinggalan. Karena apa? Karena yang namanya digitalisasi itu, berbasis yang namanya, competitive advance. Iya. Kalau kita masuk ke dalam dunia competitive advance, itu memang harus ikut, mau gak mau di digitalisasi. Tapi, digitalisasi ini, ada sisi-sisi gelapnya. yang disampaikan Pak Mahfud, tempoh hari kan adanya pinjol, kemudian juga prostitusi online, gitu kan. Dan, mungkin ada pencurian data, dan lain-lain gitu ya. Itu udah, udah kita lihat gitu, bahwa potensi-potensi itu harus diprotek, agar kemudian, yang namanya, kan pencurian data ini berpotensi mencuri identitas, kan itu bisa bahaya. Darwin bisa tiba-tiba besok, gak punya KTP, punya KTP-nya ada, tapi datanya gak ada. Tiba-tiba gak punya rekening, gak punya nomor HP, gitu. Jadi nobody gitu, kan bisa aja kayak gitu. Nah, ini adalah hak esensi daripada warna ini, dan ini harus dijaga. Nah, digitalisasi juga, memberikan basis disrupsi. Disrupsi itu juga, adanya pergeseran, apa namanya, istilahnya pekerjaan. Jadi, ada pekerjaannya hilang, tapi kemudian muncul, jenis pekerjaan baru. Bagaimana di dalam konteks transisi ini, yang harus dilihat. Jadi, kalau kita mengadaptasi digitalisasi, kemudian hanya mendorong bahwa ini, terjadi implementasi teknologi saja, tanpa memikirkan eksesnya, ini yang berbahaya. Karena apa? Nanti yang menikmati itu, justru kalangan tertentu, tidak terjadi pemerataan. Padahal kita inginnya, ini semua bisa dinikmati secara bersama-sama. Salah satu program yang kita, tawarkan luar masyarakat Indonesia itu adalah, internet cepat bagi semuanya. Gratis lagi. Bayangin tuh. Artinya, rakyat-rakyat yang tidak mampu pun, bisa mengakses internet. Tujuannya bukan untuk, tadi yang negatif-negatif. Tapi untuk bisa menikmati informasi yang didapatkan. Karena bagaimanapun juga, informasi bisa memberikan kecerdasan. Kecerdasan ini, di dalam konteksnya, bukan hanya kecerdasan akademik. Tapi kita banyak sekali, sekarang bisa menikmati kecerdasan dari digital itu, kecerdasan secara skill. Ini bisa memperkaya, teman-teman yang istilahnya tidak mampu tadi, untuk bisa upskilling dirinya secara sendiri, untuk bisa masuk di dalam dunia digital tadi. Nah, untuk hal-hal yang negatif tadi, tidak ada cara lain, untuk bisa menghindari itu, adalah basis penegakan hukum. Nah, caranya, di dalam dunia digital dengan dunia analog, ini beda. Penegakan hukumnya pun harus berpikir digital. Artinya begini, kalau kita, menggunakan basis analog, di dalam memproses basis hukum secara digital, pasti keteter. Pasti bisa diumpetin. Pasti bisa dihapus. Pasti dan lain-lain. Artinya, ini harus bisa dipikirkan juga. Pak Mahfud sudah berpikir sejauh itu. Jadi, dalam konteks digitalisasi ini, salah satu yang penting juga adalah, ketika kita memiliki, apa namanya, karya-karya digital, ini harus ada yang namanya proteksi IP, intellectual property, atau haki dalam bahasa, hak kekayaan intelektual, dalam bahasa Indonesia. Ini belum secara total diimplementasikan di kita. Bahkan proteksinya belum ada. Dan ini menjadi agendanya Ganjar Mahfud juga ke depan, bahwa ini perlu dilindungi. Karena nanti, orang-orang berkreasi, baik dalam konteks seni, ataupun konteks ilmu pengetahuan, kalau ini tidak diproteksi, wah, nanti, semua lenyap begitu saja. Artinya regulasinya juga harus disusun. Tidak hanya regulasi, sebetulnya, konsep Ganjar Mahfud itu, tidak pada basis tatanan regulasi, tapi juga pada basis tatanan pengawasan implementasinya. Mengawasi basis digital, dengan basis analog berbeda. Kita harus memang masuk ke dalam basis digitalnya itu. Jadi, intervensi pemerintah harus bisa masuk. Nah, kalau sekarang nih, yang terjadi adalah, mohon maaf nih ya, kayak BSSN gitu misalnya, badan siber itu, kalau mau melakukan intervensi aja, dia harus pamit dulu ke provider. Mau itu providernya, provider apa, apa, GSM gitu ya, yang menyediakan basis hubungan HP, ataupun provider internet. Jadi, tidak kemudian negara mempunyai kedaulatan di dalam konteks itu. Nah, ini juga harus ditatikan lagi. Nah, kaitan dengan energi tadi Bang, yang soal karbon, tidak lagi isu yang menarik. Karbon dengan energi ini, sesuatu yang isunya beda juga. Karbon ini masuknya, sebetulnya di ranah, yang masuk di ranah, istilahnya perubahan iklim, lingkungan, gitu ya. Ini nanti sebenarnya ada di debat keempat. Oke, ya. Sebetulnya. Jadi, kalau ada cawapres, yang kemudian bawa-bawa di urusan ekonomi, agak kejauhan. Kalau masalah kemarin, debat cawapres tuh. Ada salah satu cawapres, yang menanyakan soal isu karbon, kan? Nanyain ya, CS. CS yang siapa nih? CS-an siapa? Janganlah CS-annya Darwin. Masih gara-gara warna baju juga nih, Bang. Iya, bukan. Bukan. Saya cuma jahil aja. Iya, iya, iya. Tapi yang jelas, kalau dilihat daripada pertanyaan itu, tendensi sekali, mencoba untuk mengojokkan seorang Mahfud MD, gitu kan. Tapi, Pak Mahfud dengan canggihnya, namanya professor, gitu ya, udah jawab terbang, gitu. Caranya dibalikin lagi. Karena esensi yang ditanyakan, bukan CCS-nya loh pada saat itu. Esensi yang ditanyakan tentang regulasinya. Dan Pak Mahfud menjawab dengan clear, dan sangat detail. Jadi, kalau kemudian menanyakan regulasi, ya nggak usah sentuh CCS-nya dong. Nah, CCS lah dalam bahasa Inggrisnya, tapi dalam bahasa Indonesia CCS, kan? Ya kan, yang harus dijelaskan di dalam konteks pembuatan regulasi itu basis-basis elemen yang ada hubungannya sama regulasi itu. Salah satunya adalah naskah akademik dan lain-lain. Nah, ini kaget juga tuh, cawopress yang satunya lah yang nanyain di luar. Ternyata benar jawabannya, gitu. Itulah kira-kira. Tapi, kembali kepada isu karbon, ini memang sesuatu yang menarik sebenarnya. Jadi, yang namanya carbon capture storage itu adalah satu effort di dalam konteks untuk istilahnya meng-endorse ataupun memitigasi yang namanya perubahan iklim. Itu tujuannya. Nah, kenapa demikian? Karena ada nilai ekonominya dalam bentuk carbon credit yang sekarang rame banget. Iya, iya. Carbon credit itu ada tiga kegiatan yang bisa kita dapatkan carbon creditnya kalau kita melakukan pertama adalah avoidance. Avoidance itu menghidar daripada yang namanya emisi karbon. Yang kedua adalah reduction. Reduction itu mengurangi daripada yang namanya emisi karbon. Yang terakhir adalah removal. Menghilangkan karbon dari udara, dari lingkungan kita. Nah, CCS masuk kepada yang removal. Yang menghilangkan tadi. Jadi, kita menyiapkan satu teknologi namanya di AC ya. Direct RC-nya itu atau converter atau apa gitu. Di AC namanya D-A-C. Saya nggak mau nanya juga ke Darwin. Tenang aja. Nanya-nanya. Nanya-nanya. Saya juga kadang-kadang suka lupa juga. Tapi saya tahu itu apa namanya alatnya itu namanya D-AC. Yang kemudian diambil dari udara bebas gini yang terpolusi, disedot. Kemudian dijadikan pemilihan-pemilihan di mana si karbon dalam bentuk CO2, metan, dan lain-lain itu disedot. Ya. Dimasukkan dalam storage. Ya. Dan dalam storage ini nanti ditanam di tanah. Ditanam di tanah. Kalau kita ngebor kan mahal. Jadi, kita tanamnya di mana? Ditanam di sumur-sumur minyak yang kosong. Sumur gas yang kosong. Pertamanya banyak tuh. Yang sumur-sumur darah yang dipakai. Nah, disitu dimasukin aja ke dalamnya. Karena pada dasarnya yang namanya karbon itu diserap oleh tanah. Jadi, tanah secara natural itu menyerap karbon. Ya. Dan apa namanya? Ini hanya mempercepat proses itu. Pempercepat proses removal-nya. Per ininya, per karbon kreditnya berapa? Harganya? Itu kalau pakai pasar IDX karbon sekarang kira-kira 5 dolaran lah ya. Kurang dikit gitu. Tapi, potensi untuk bisa menyerap berapa karbon itu sampai kira-kira antara 400 sampai 600 gigaton. Jadi, dari sumur-sumur yang ada ini, yang kosong ini, kemudian kita bisa nyerap dan bisa naruh di sumur-sumur ini dari 400 gigaton. Jadi, kalau 400 gigaton itu giga itu berapa? Miliar ya? Miliar. Kalau miliar kan berarti 400 gigaton dikali 5 dolar aja itu berapa? Silahkan aja. Banyak itu. Lumayan lah. Jadi, itu memang menjadi potensi ekonomi yang luar biasa. Tapi jangan salah, investasinya juga gede. Nah, jadi di dalam hal ini, investasi yang besar itu bakal balik gak? Itu dihitung, satu. Yang kedua, permasalahan berikutnya adalah ini tidak kemudian sustain. Angka-angka basis, angka keekonomiannya. Kenapa? Karena, kalau si sumur ini kosongnya begitu segitu-segitu aja, karena kan masih banyak sumur yang produksi juga kan. Nah, kalau kita sengaja ngebor tadi, biayanya jadi tambah tinggi. Itu satu. Yang kedua, berarti kan ada limitnya dari rumur-rumur yang ada. Jadi, 400 gigaton itu mungkin sesuatu yang kemudian belum tentu bisa dilanjutkan. Jadi, belum tentu ada berkelanjutannya. Kira-kira seperti itu. Nah, ini yang sebenarnya harus dipikirkan secara bersama-sama. Jangan sampai nanti kita proyeknya dikasihin ke asing lah yang punya teknologi. Gitu loh. Nanti kalau dikasih ke asing secara teknologi, ya, yang menikmati karbonnya asing, kita cuman di tempat penguangannya aja. Jangan sampai kayak gitu. Jadi penonton lagi kita di rumah sendiri kan. Mending kita buat gitu bagaimana supaya lokal ataupun pemain-pemain BUMN ataupun mungkin negara langsung bisa menangani. Terserah aja. Artinya isu karbon ini akan dibahas di debat keempat nanti ya, Bang, debat cawapres. Insya Allah saya akan memberi, nah itu kan Pak Mahfud lagi ya. Insya Allah saya akan memberi masukan khusus ke Pak Mahfud. Menarik, 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 Bang. Kita nantikan nanti tuh debat cawapres. Nah, kita kembali ke debat cawapres yang ada di depan mata ini, Bang. Yang debat ketiga ya. Kita tahu Pak Ganjar itu berlatar belakang pengusaha ya. Nah, sementara Pak Mahfud itu berlatar belakang birokrat gitu ya. Nah, apakah selama debat yang berlangsung dua kali kemarin itu ada singgungan gak Bang? Pak Mahfud sebagai birokrat melihat mungkin jawaban atau statementnya Pak Ganjar yang lebih condong ke sisi pengusaha gitu juga. Pak Ganjar melihat jawaban-jawabannya atau statement-statement yang dikeluarkan oleh Pak Mahfud lebih condong kebirokrat gitu. Ini karena terkait latar belakang sih Bang. Bagaimana kedua pasang? Mas Ganjar itu sebetulnya sudah 20 tahun ini ya lebih ke arah menjadi politisi ya. Birokrat juga pada akhirnya gitu ya. Dan keduanya tuh chemistry-nya luar biasa loh. Mereka sangat intensif sekali berkomunikasi jadi hal-hal yang memang menjadi isu penting itu mereka sudah punya istilahnya sharing the same thing gitu ya. Jadi the same thought. Sharing the same thought. Jadi mereka nggak kemudian mempunyai argumentasi lagi. Nggak dalam konteks beda argumentasi lagi. Ini udah sepaham, sejalan, dan seiring. Jadi udah pasti kalau Pak Mahfud ngomong ini Pak Ganjar udah nggak ada masalah. Walaupun berangkat dari latar belakang yang berbeda tadi ya. Ya menurut saya sih latar belakang juga nggak terlalu jauh berbeda. Dua-duanya adalah satu figur-figur yang kemudian berintegritas gitu ya. Kalau orang-orang berintegritas itu biasanya persaling percaya tinggi gitu ya. Terus yang kedua juga kedua-duanya itu orang sangat merakyat. Jadi kalau udah merakyat dua-duanya pasti seneng mendengarkan. Nah kalau orang sudah mendengarkan itu pasti insya Allah menjadi pemimpin yang baik. Yang kita namakan primus inter pares. Kalau bahasanya Cak Nur tuh kan primus inter pares. Jadi pemimpin tuh jangan jauh-jauh. Kalau bahasa padangnya tuh dinaikkan seranting dipajukan selangkah aja. Nah itulah pemimpin. Jangan terlalu diangkat-angkat terlalu tinggi jangan didorong-dorong terlalu jauh. Supaya apa? Ketika ada persoalan-persoalan kerayatan mereka perlu tahu gampang dicoleknya. Dan ini orang-orang yang mudah dicolek. dan kita masyarakat Indonesia yang cukup heterogen ini butuh pemimpin seperti itu kan? Sangat perlu. Karena kalau pemimpin sudah gak mau mendengarkan sudah gak bisa dikritik dan sudah gak istilahnya kacamata muda aja sesuai dengan pemikinannya ini agak berbahaya. Ini agak berbahaya. Kira-kira ini bisa menjadi cikal bakal daripada absolute power. dan absolute power apa? Tense to corrupt. Bukan tense to corrupt tapi corrupt absolutely dong. Gitu. Siap, siap, siap. Bang ini terkait dunia usaha bang. Nah kita kami lah ya kami banyak mendengar belakangan ini teman-teman dari kalangan pengusaha itu banyak mengeluhkan terkait pemerintahan yang sekarang yang terakhir ini. Nah sebenarnya kalau dari sisi Pak pasangan Pak Ganjar dan Pak Mahfud sebenarnya apa sih yang ditawarkan pasangan ini terhadap dunia usaha khususnya pengusaha lokal gitu Bang? Yang pertama mungkin saya mau singgung dulu ya ada korelasi yang debat cawapres yang kemarin soalnya ada yang ngomong bahwa jangan berburu di kebun binatang itu tiba-tiba ngomong ada yang mau digemukan binatang itu artinya kan itu kan bicara intensifikasi pajak itu sebenarnya momok banget buat pengusaha karena struktur pajak sekarang ini udah cukup berat buat pengusaha terus kemudian juga kalau kemudian kita intensifikasikan berarti kan nambah rasio pajak berat dong buat pengusaha itu momok sekali jadi saya gak tau penggemukannya itu gimana sih gitu karena begini kalau penggemukan binatang itu artinya menggemukan pengusahanya bisa-bisa tidak terjadi pemerataan nanti kan itu juga bahaya nah di dalam konteks pemikiran Ganyah Maut dibalik kenapa kita bicara gerak cepat karena kita ingin melakukan percepatan jadi misalnya ekonomi itu terjadi dalam satu hari katakanlah misalnya seribu transaksi kalau pakai normal nih nah kita buat dengan basis-basis percepatan tadi dimudahkan macam-macam yang termasuk dibantu digitalisasi ini akan menjadi katakan dua atau tiga kali lipat jadi transaksi yang seribu ini bisa menjadi tiga ribu ataupun empat ribu mungkin di dalam konteks perharinya lima ribu gitu ya ketika ekonomi berputar cepat apa yang terjadi income-nya juga pajaknya juga berputar cepat itu jadi percepatan jadi bukan di dalam konteks pengemukannya rasio pajak kita tetap dapat karena dari prosentasenya tetap sama tapi income kita bertambah gitu loh karena percepatannya tadi jadi lebih cepat ngumpulin gitu loh ya kan karena transaksi terjadi nah ini ini yang gak difikirin oleh banyak pihak dan kita melihat itu potensinya nah tapi ingat lagi nih percepatan ini harus dibarengin dengan kepastian kepastian hukum jangan namanya justru malah percepatan ini menimbulkan banyak basis-basis ya ini penyenewengan lagi permainan-permainan pajak jadi basis transparansi pajak kemudian memudahkan laporan memudahkan berbagai macam dalam konteks pajak ini harus dijelaskan gitu ya ditetapkan dijelaskan dan juga dijaga gitu itu kira-kira seperti itu dan yang paling penting restitusi harus dipermudah karena ketika orang bayar lebih itu harus bisa di restitusi juga jangan lama-lama nanti orang gak akan tertarik artinya orang kalau udah punya keyakinan terhadap pemerintah misalnya katakanlah oke lah gue bayar dulu aja tapi ternyata saya ada lebih bayar bisa dibalikin karena enak gitu jadi hubungan antara negara dengan para pemain ekonomi ini harus sedemikian baiknya kemudian keberviakan kepada kadang-kadang pemain lokal ini memang sangat mengkhawatirkan sekarang gitu kita banyak sekali keluhan-keluhan ya termasuk Pak Yusuf Kala sendiri ngomong bahwa kok yang asing di welcome-welcome karpet merah tapi yang lokal-lokal malah diteken malahkan dicabut izinnya digeser diambil ini menurut saya harusnya kita sebagai negara gitu harus lebih adil harus berpilihan kepada lokal kenapa pada dasarnya kan istilahnya kita ini kalau orang lokal pasti akan mempekerjakan orang lokal lagi sedangkan kalau orang asing dia memang benar-benar orang lokal tapi pasti dia yang yang istilahnya itu yang basis-basis manajemen sama mereka jadi yang high paymentnya itu justru di di mereka gitu dan kemudian juga ketika dapet profit dan lain ditarik ke luar-keluar jadi permutaran disininya itu ya kita dapet pajak no problem gitu tapi value addednya gak dapet kita disitu untuk basis apa namanya sejahteraan rakyat ini yang menurut saya perlu adanya tadi gitu ya figur-figur pemimpin yang merakyat yang memang bergaya kepada rakyat Janjar Mahfud ini anaknya siapa sih ada yang kenal mereka anak-anak orang-orang biasa jadi mereka tahu persis bagaimana orang-orang ini orang-orang kecil ini rasanya kayak gimana karena mereka pernah ngalamin ya kan kalau orang-orang yang udah pernah ngalamin miskin ngalamin susah ngalamin berkeringat ngalamin berdarah-darah pasti dia akan pernah lupa beda dengan orang-orang yang dari kecil makannya pakai sendok emas gitu kan makannya pakai gandum makannya pakai keju gitu beda dengan orang-orang yang makannya pakai istilahnya tuh apa ketela makannya pakai jagung gitu kan cerita beda jadi saya tuh gak pernah ragu memilih pemimpin yang macam seperti itu itu yang saya selalu percaya karena masyarakat harus bisa dekat dengan pemimpinnya satu yang kedua pemimpinnya harus memang dekat juga dengan masyarakat kira-kira seperti itu karena kalau gak waduh tadi absolute power tadi iya iya bang ini gak terasa udah setengah jam lebih nih kita ngobrol-ngobrol masih sih ini berarti menarik dong menarik kira-kira bang dari kubu Pak Ganjar dan Pak Mahfud apa yang diharapkan dari debat yang akan dilangsungkan dalam berapa hari ke depan besok debat capres ya ya tentu kita berharap apa namanya cara normatif Pak Ganjar bisa kemudian menjaga emosinya tampil dengan prima tampil dengan elegan terus kemudian bisa meng-cover segala basis gagasan yang memang sudah kita titipkan gitu kan dan kemudian juga tentu secara elegan bisa memberikan galian-galian tadi bukan galian lobang menggali apa yang ada di benak kedua capres yang lainnya ya mudah-mudahan terjadi sesuatu yang akan menarik lah menarik tapi gak perlu ada kejutan-kejutan lah karena kita gak perlu kejutan lagi yang kita perlukan adalah kepastian sekarang bukan kejutan lagi bang ini kopi dari tadi dalam lumbu kita ini bang yang membunyi seruput siap makasih banyak bang tapi sebelum bubar ada pertanyaan ini gak apa-apa ya kepersonal ya bang ya boleh yang saya kenal bang pumpida ini di 2014 ada di kubunya Jokowi ya oh iya dong 2019 ada di Jokowi juga ya bang iya dong nah ini 2024 ini abang ada di perahu yang berbeda kenapa nih bang lah kan pak Jokowi gak nyalon kan tapi kan anaknya nyalon ya di kosong dunia anaknya kan bukan pak Jokowi tadi tadi yang saya bilang saya yakin dengan pemimpin yang dekat dengan rakyat dan dari rakyat biasa Pak Jokowi dari rakyat biasa anaknya dari mana anaknya dari anak presiden nah beda jadi anaknya ini bukan rakyat biasa karena saya ini anaknya orang biasa juga jadi saya nyari yang biasa-biasa aja iya 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 oke bang tenang masih saya ada disini mantap oke bang makasih banyak udah mau berbagi dengan kami apa mau meluangkan waktunya hadir disini semoga bang selalu dalam keadaan sehat amin gelancarkan semua urusan dan pekerjaan yang pasti jangan kapok bang kami undang di forum Kandilat TV amin tapi aminnya amin untuk Ganjar Mahfud oke oke seru banget sobat forum itu tadi obrolan kami dengan Abang Dap Pindah Hidayatullah anggota Dewan Pakar dari TPN Ganjar Mahfud sekaligus juga Ketua Ganjar Center saksikan terus forum Wobdar di 2024 ini tentu kami akan semakin menghadirkan isu-isu topik politik menarik lainnya menuju ke pemilu yang akan dilangsungkan dalam tahun ini terima kasih Assalamualaikum Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!